Air putih gak ada rasa. Apa kabar, Pemirsa? Ini hari ini temanya mengikat pohon cabai. Ini alat yang dibutuhkan yaitu pisau dan juga tali rafia. Nah, tali rafia ini dipotong sekitar 20 cm atau 25 cm. Terserah Anda, kalau mau yang panjang 25 cm. Saya memotong sekitar 25 cm ya. 25 cm. Dan hari ini saya mengikat pohon cabai karena ini pohonnya sudah dayak-dayak. Ini seperti ini, dayak-dayak. Dan ini buahnya, Anda lihat. Ini dari nanam, saya hanya menggunakan kotoran ayam. Kotoran ayam yang dicampur dengan merang. Dan pemumpukan hanya sekali setelah penanaman 2 bulan setengah. Saya melakukan pemumpukan. Dan pemumpukannya juga di samping seperti ini. Di kot-kotannya ini. Baik, untuk merawat pohon cabainya ini, yang perlu diperhatikan yaitu di batangnya sini ya. Seperti biasa di batangnya sini. Kalau melihat yang seperti ini. Dibuang saja. Karena di sini di batang ini akan mengganggu. Dan sangat tidak nyaman. Ini dibabat dulu. Dan ketika posisi pohon ini dayak. Ini bambu ini buat pangkuan si pohon ini. Di pohon ini buat tumpangan. Caranya gamuk sekali. Tinggal diperdiriin. Kemudian diikat. Diikat di sini. Dicari mana batangnya. Caranya ikatnya juga gampang banget lah. Tinggal diikat. Di batangnya lah. Di batangnya agak gede. Kemudian diikat. Dan nanti jadinya seperti ini. Oke, sekian aja dulu. Ini cara mengikat. Dan merawat pohon. Oh iya. Ini jangan lupa nanti setelah diikat. Setelah semuanya selesai. Dianjurkan untuk disiram air ya. Biar pohonnya tidak kaget. Kalau nantinya habis diikat. Kemudian tidak disiram air. Kebanyakan besoknya akan layu dan mati. Karena akarnya itu tergoyang-goyang. Oke, sekian aja dulu. Ini tata cara mengikat cabai. Oke. Salam tani. Semangat, semangat, semangat. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.